Sistem Tata Surya 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 Penelitian telah menunjukkan adanya es air di kutub Mars dan di bawah permukaan tanah. Namun, air di Mars tidak seperti di bumi. Kondisi ekstrim Mars membuat air dalam bentuk cair sangat langka dan singkat. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa air cair yang pernah mengalir di Mars membawa bahan kimia beracun, menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Penjelajahan Mars telah berlangsung sejak 1960-an dengan berbagai misi robotik yang diluncurkan oleh NASA dan badan antariksa lainnya. Rover seperti Curiosity dan Perseverance telah memberikan banyak informasi tentang kondisi permukaan Mars dan tanda-tanda kehidupan mikroba. Namun, penjelajahan Mars tidaklah tanpa bahaya. Kondisi atmosfer yang tipis berarti radiasi kosmik menghantam permukaan tanpa henti, menciptakan lingkungan yang mematikan bagi manusia tanpa perlindungan yang memadai. Setiap langkah di Mars bisa berarti pertempuran dengan unsur-unsur yang tidak dikenal dan mematikan. Mars adalah planet yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan sisi mengerikan. Dengan setiap misi yang diluncurkan, kita semakin mendekati pemahaman lebih dalam tentang tetangga kita ini dan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Namun, kita juga harus siap menghadapi bahaya yang ada. Teruslah mengikuti perkembangan penjelajahan Mars dan siapa tahu, suatu hari nanti kita mungkin akan menginjakan kaki di planet merah ini, menghadapi keindahan dan kengerian yang belum pernah kita bayangkan. Teruslah menonton! Teruslah menonton!